Yang mengaruhi perilaku Dari sisi gaya hidup Kan macam-macam Jadi gak terlalu luas Kepribadian itu apa? Ini menurut Sifman dan Kanuk di tahun 2004 Berbagai karakteristik psikologis Di dalam diri seseorang yang menentukan Dan menggambarkan reaksi mereka terhadap lingkungan Disini yang introvert siapa? Yang extrovert siapa? Tahu gak keperibadian masing-masing? Mbak introvert apa extrovert? Gabungan dua-duanya Kadang ya Ya kadang gitu Bu Tapi kan masih ada yang dominan Mau Sici apa? Kadang terbuka Kadang tertutup gitu kan Jadi Tergantung sama Siapanya Iya gitu Sama orangnya gitu Kalau Mbak Sici? Kalau aku Lebih dominan Terbukanya Gak semuanya Gak semuanya diculhatin kan Pasti kan lebih dominan Ke yang terbuka Mungkin gak Porsinya lebih ke 30-70 Kalau Masih di Masih di Tapi masalahnya di hati itu kan gancil Gak itu Tolong Kalau colok kan Kalau yang di atas itu ya Oke oke Terus ini karakteristik Kepribadian Kepribadian mencerminkan Perbedaan antar individu Terus keperibadian Berkifat konsisten Dan berkelanjutan Sama dapat mengalami perubahan Ya sebenarnya Kayak kemarin itu kan Kayak sikap juga bisa Berubah seiring berjalannya Waktu Kepribadian juga seperti itu Misalnya yang Dulu waktu kecil Heboh Prame Tapi ketika Ada suatu masalah Misalkan orang kadang-kadang Ngejemtok suatu masalah Kan jadi Udah kenapa cowok Pak malu-malu kucing Iya Lari-lari aja Mantuk pohon Mantuk pohon aja Gak tau-tau Sampai minting Ini jatuh cinta Memerubah Iya Benar Bersambutnya menutup pohon Ya Bersambut pakai rop Pakai silangan Pakainya Bersambut Bersambut Dulu gak pernah pakai rop Sekarang latihan pakai Rok Bersambut 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 Berarti Mas itu Kalau ketemu Saya gimana Kalau saya Dari Tutup Belum Belum ketemu Yang bisa bikin Merubah Oke Kita lihat Berapa tahun ke depan Nah ini Ini Sekarang Teori-teori Kepribadian Ini Teori Freudian Atau Dari Sigmund Freud Ini nama Orangnya Kepribadian Manusia Terdiri Dari Tiga bagian Yang saling Berinteraksi Itu ada ID Ego Sama Super Ego Kalau ID Itu apa Komponen Kepribadian Yang berupa Dorongan Dorongan Yang berisi Primitif Dan Impulsif Jadi ini Yang dasar Dorongan Dasar Yang manusia Punya Terus Kalau Super Ego Itu ekspresi Individu Atas Norma Moralitas Maupun Code of Conduct Etika Yang berlaku Di masyarakat Jadi Dari Dalam Diri Kita Itu juga Bisa Dipengaruhi Dari Pelingkungan Sekitar Terus ada Yang terakhir Ego Itu kontrol Yang bersifat Internal Dalam diri Manusia Yang menyeimbangkan Dorongan Dorongan yang bersifat Impulsif Dan Batasan Sosio Kultural Dalam Masyarakat Jadi Yang Ego Itu Penjembatan Antara ID Sama Super Ego Jadi Ini saling Berkaitan Tiga Tiga Komponen Ini Yang Bisa Membentuk Kepribadian Kita Misalnya Dorongan Kita Itu Yang tadi Misalnya Cuauan Rame Tapi Karena Pengaruh Lingkungan Misalnya Orang-orang Di sekitar Kita Lebih Kediem Atau Lebih Kayak Kamu Jangan Rame Rame Itu Jadi Kita Menahan Diri Ego Kita Jadi Oh Kalau Di sekitar Kita Modelnya Misalnya Anak Di Kraton Harusnya Yang Pihai Yang Manif Tapi Naluri Dasar Salah Satu Anak Misalnya Dari Anggota Kraton Itu Rame Kan Dia Otomatis Menyesuaikan Diri Gak Mungkin Masa Kraton Biayaan Kayak Manjat Pohon Gak Mungkin Itu Jadi Tiga Komponen Ini Saling Berkaitan Mempengaruhi Kepribadian Seseorang Nah Kapan Kita Kepribadian Itu Dibentuk Mulai Saat Kita Kecil Jadi Kelimungan Keluarga Awal Yang Membentuk Kepribadian Kita Jadi Perilaku Sikap Kita Mencerminkan Bagaimana Keluarga Menidik Kita Pertama Kali Yang Membentuk Kepribadian Tapi Dilapah Jadi Bersama Seperti Seperti Sepertinya Orang Yang Kecilnya Diam Malah Lepas Itu Juga Ada Seperti Itu Yang Masa Kecilnya Itu Pocoknya Itu Begitu Gede Nanti Keluar Keluar Itu Berarti Dalam Proses Ada Sesuatu Yang Membentuk Mereka Bagi Orang Yang Berbeda Sama Waktu Bidikan Maka Yang Saya Tadi Bilang Orang Bisa Bentur Satu Masalah Dia Bisa Berubah 180 Bajat Itu Juga Banyak Yang Seperti Itu Jadi Proses Itu Berjalan Sampai Kita Peninggal Menurut Saya Walaupun Sekarang Kita Sudah Usia Lumayan Masuk Buda Dewasa Tapi Masih Terus Ber Proses Kita Masih Menghadapi Orang Berbeda Misalnya Kayak Dulu Mbak Mbak Di Indo Mungkin Lebih Pendiam Manut Karena Disini Kita Butuh Survive Untuk Hidup Sendiri Kan Gak Ada Orang Tua Itu Bisa Juga Ada Sama Sama Itu Ketika Kita Disini Merasa Sudah Lepas Dari Orang Tua Kita Bisa Ngapain Aja Ada Juga Yang Kalau Kita Disini Gimana Kita Hidup Sendiri Survive Tanpa Bantuan Dari Orang Tua Itu Kan Juga Membentuk Kepribadian Kita Oke Itu Teori Yang Pertama Jadi Teori Freudian Istilahnya Terus Kalau Yang Kedua Itu Teori Kepribadian Neo Freudian Jadi Neo Itu Maksudnya New Baru Jadi Lebih Baru Dari Freud Ini Yang Menyutuskan Si Sullivan Dari Stek Sullivan Manusia Berusaha Untuk Menjalin Hubungan Yang Signifikan Dan Menguntungkan Dengan Individu Lain Secara Continue Karen Harney Mengelompokkan Tiga Kategori Kepribadian Ada Compliant Individuals Itu Manusia Yang Memiliki Keinginan Untuk Dicintai Diinginkan Dan Dihargai Ada Nggak Yang Misalnya Kalau Nggak Ada Yang Berhati Kan Rasanya Nggak Enak Ada Pengennya Jadi Pusat Perhatian Jirinya Caper Kan Yang Model Kayak Gitu Kalau Kalau Saya Di Majikan Yang Baru Kan Musim Dingin Enggak Ditanya Majikan Dingin Apa Enggak Gimana Di Rumah Selingin Sering Sering Silihat Lalu Waktu Desain Asli Asli Asur Berat Kok Disini Kayaknya Majikan Enggak Perhatian Saya Kedinginan Atau Enggak Gitu Gitu Bisa Bisa Kan Memang Kan Orang Tapi Emang Iya Enggak Enggak Dikasih Hand Warmer Enggak Dikasih Enggak Boro-boro Orang Mali lama Di Komplen Ngetes Hap Di Komplen Aster Film Loh Hal Lagi Padahal Majikan Tahu Kalau Saya Sambil Kuliah Laptop Apa Namanya Laptop Majikannya Langsung Komplen Ke Agency Bilang Saya Bantu Ini Ada Dipanasi Nanti Saya Bantu Bayang Saya Ngetes Ini Baterenya Udah Abis Makanya Saya Cet Kalau Ngetes Apalagi Kalau Lebih Tepat Nyolok Terus 24 jam Waktu Ditahin 24 jam Nggak pernah Lepas Katanya Rusak Katanya Katanya Ngetes Terus Baterenya Soalnya Dasarnya Manusia Nggak Bisa Hidup Sendiri Masih Harus Hidup Sendiri Masih Lagi Agis Saya Lanjutkan Yang kedua Agresif Individual Manusia Yang memiliki Keinginan Kuat Untuk Disukai Secara Ekstrim Buah Agresif Suka Lihat Orang Agresif Kadang Nyebelin Suka Lihat Orang Lincah Apa Lihat Pede Banyak Rasa Iri Ada Tapi Kadang Ini Enak Banyak Kalau Yang Rasa Enak Itu Kalau Agresif Jalan Hal Ada Mas Didi Ada Yang Dik Oh Mas Tertutup Tertutup Jadi Walaupun Ada Bilangnya Tertutup Banyak Tertutup Tertutup